Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Kapus Channel kesuksesan untuk budidaya ikan kapus Ya teman-teman yang mau tanya bisa langsung chat di nomor saya di 081-665-8779 Yang belum terjawab sabar semuanya pasti akan saya jawab tentang masalah ikan kapus Pembibitan, pembesaran pemasaran, pengolahan Ya Dan yang boleh bertanya disini siapa saja Tentunya yang mau budidaya ikan kapus gitu kan Dan ikannya yang tidak harus dari ngambil tempatnya Pak Suwandi pun gak apa-apa semuanya boleh tanya Tujuannya kita sukses bersama-sama Langsung saja ke pertanyaan pertama dari Bapak Indro yang ada di Jakarta Saya mau bertanya masalah ikan kapus Pak Suwandi, saat ini memang rame-ramenya Banyak yang posting ikan kapus hias Saya selalu mengikuti Harganya cukup fantastis dan harganya bisa jutaan rupiah Kenapa Pak Suwandi kok tidak membudidayakan ikan kapus hias Kan lebih prospek Pak Daripada ikan kapus konsumsi Dimana nilai bibitnya lebih mahal ikan kapus hias daripada ikan kapus konsumsi Kalau saya sekarang membudidayakan Apakah masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari budidayakan kapus hias Pak Mohon pencerahannya Pak Alasannya kenapa ya Saya dulu pernah memang membudidayakan ikan kapus hias Sebelum gabus bahkan bersamaan dengan ikan kapus ini saya sudah budidayakan kapus hias Tapi itu tidak berlangsung lama Saya lebih fokus kepada Ikan kapus konsumsi Kenapa saya katakan demikian Karena Sekarang kita lihat Kebutuhan ya Kebutuhan Jadi ikan kapus hias itu kan masuk kategori Kalau menurut saya itu kebutuhan yang Ya sekedar yang seberapa lah Jadi dia Lebih banyak orang hobis ya Tidak semua orang bisa suka Ikannya memang jenisnya banyak Ya dan yang paling banyak itu berada di Indonesia Ikan kapus hias itu Hampir 75% Ikan kapus yang ada di Keluaran itu Banyak dari Indonesia Timur terutama Karena saya memang dulu pernah berburu Ikan kapus hias Nah kenapa kok saya tidak membudidayakannya Karena Itu tadi saya lihat pasarnya Ya pasarnya juga pasar semu Kalau saya katakan Ya kenapa saya katakan semu Tidak ada harga pasti Yang berkuasa Yang bikin harga adalah orang-orang Yang memang punya barang banyak Yang punya induk juga banyak Dia bisa membuat harga seenak Sendiri gitu kan Contoh misalkan Sekarang Ikan kapus Ukuran 5 cm Carolah saya gak perlu nyebut jenisnya apa ya Bisa sampai 1 juta misalnya Albino Putih mata merah 1 juta Logikanya sampai dimana coba Ya Jadi pertama saja Kita lihat dari harga Sudah tidak masuk akal Taruhlah dengan embel-embel Bilang ini impor Ikannya impor Barangnya terbatas Itu hanya bahasa Yang sering digunakan oleh para pedagang Untuk Menaikkan harga Wah ini impor Barang terbatas Padahal dia di rumah punya banyak Punya ribuan Tetapi agar dapat harga yang Tinggi Dan terkesan barangnya terbatas Mengeluarkannya Sedikit-sedikit Misalnya 10 ekor 5 ekor Dan orang yang beli pun Kadang termakan oleh Informasi yang Salah tadi Dia bilang ini impor Padahal barangnya gak impor Ya Sehingga yang ada disitu Yang menguasai pasar Hanya orang-orang tertentu saja Bahkan mereka itu Saat menjual Misalnya dengan ngecar 5-10 ekor tadi Mereka tidak mengeluarkan Betinanya Ya Betinanya biasanya Dibunuh Atau Simpan sendiri Dijual jantannya saja Ya Itu sama halnya Dengan Bisnis ikan hias Pada umumnya Dimana Kekhawatiran terjadi Buming Saat orang bisa mijahkan Itu Sering terjadi disitu Sehingga Biasanya jual jantan-jantan Yang betina Dibunuh Atau dikasih makan lele Atau Dismusnahkan Atau dibiara sendiri Ya Dengan harga mahal pun Kadang mereka tidak mau Menjual yang betina Nah itu pertama Kadang Harga sudah tidak fantastis Kemudian Monopoli budidaya itu Akan dilakukan oleh Beberapa orang saja Yang memang Sudah punya Indo Ya Kemudian harga Biasa tak seenak sendiri Jadi saya Alasannya adalah Tidak Membudidayakan Pertama itu Pasarnya juga Harganya tidak wajar Kemudian yang kedua Disitu memang Hanya orang-orang tertentu Yang bermain disitu Yang lain-lain itu Hanya sebagai Pemakai saja Pembeli saja Hobis saja Kemudian yang terjadi juga Dari pasar ikan hias itu Pasar ikan hias Gabus hias itu adalah Isu-isu yang ditiupkan Yang kadang menurut saya itu Bisa menyesatkan orang banyak Contoh Bapak beli segini Albinu pak Harganya 1 juta pak Nanti dibesarkan Sampai 30 cm 40 cm Jadi 50 juta 30 juta 20 juta pak Bapak dapat untung banyak Kasus ini Akan sama dengan Halnya nanti Prospek-prospek yang sebelumnya Jadi Kayak usaha-usaha sebelumnya Kayak misalkan Ada gelombang cinta Kemudian ada Batu ake Ada jamannya Ikan lohan Nah itu adalah Sesuatu yang memang Ada Dalangnya Ada orang yang memang Bergerak di Bisnis itu Yang menggerakkan Bisnis itu ada Sehingga pasarnya Jadi tidak wajar Hanya orang-orang Tertentu yang bermain Disitu Contoh Waktu ada bisnis Gelombang cinta itu Itu kan hanya Ada empat orang itu Yang saya tidak perlu Sebutkan namanya Orang sini saja Yang bermain di Empat Gelombang cinta itu Mereka patungan Masing-masing 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta Yang dua Seolah-olah jadi pembeli Yang seolah-olah Yang dua jadi Penjual Panggil media Yang mau dikasih uang Liput dengan harga Gelombang cinta Waktu itu 200 juta Ditukar dengan Honda Jazz Tambah uang lagi Sehingga Masyarakat Tertipu Dengan informasi Seperti itu Kadang tidak wajar Sekali Ada daun Gelombang cinta Harganya sampai Nilainya Ratusan juta Tidak masuk akal Akhirnya Gulung tikar juga Nah orang-orang Yang kaya Orang-orang Yang duluan saja Yang memang Membuat skenario Seperti itu Contoh Kasus ikan lohan Juga sama Gelombang cinta Batu agik Seperti apa Ya mau ngomong Seperti apapun Keindahan batu Itu Itu hanya Bumbu-bumbu Yang ditiupkan Oleh para pedagang Yang kadang Tidak realit Tidak realistis Nah itu ya Jadi Kalau bicara Masalah ikan Kapusia Saya hanya Sarankan ke Bapak Kalau memang Mau jual Menjadi kolektol Kolektol itu Orang yang Membeli Kemudian dijual Kembali itu Bapak untungnya Besar disitu Tapi kalau Bapak Memudidayakan Saya yakin Kesempatannya Sangat terbatas Kenapa Dari harga jual Juga tidak ada Harga patokannya Kemudian Kontinuitas produk itu Tidak akan berjalan lama Sekarang ada Apakah ada Orang belikan gabus Sampai Satu juta ekor Tidak ada Tapi orang belikan gabus Konsumsi bibitnya Bisa sampai Satu juta ekor Bahkan lebih Lima ratus ribu ekor Dua ratus ribu ekor Lima puluh ribu ekor Itu banyak sekali Orang yang beli Dalam kuota yang banyak Dan apa Produk ini Produk yang dimakan Habis beli lagi Habis repeat ordernya Tinggi sekali Itu alasan saya Kenapa saya tidak Memudidayakan Ikan gabus Sias Jadi Silahkan Bapak Kalau memudidayakan Ikan gabus Sias Mudah-mudahan Bisa sukses Lanjut ke pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Purdi Yang ada Di Bojonegoro Pak Suandi Mau tanya Dalam video-video Bapak kok Tidak pernah ada Liputan Tentang bagaimana Membedakan Ikan gabus Jantan dan Betina secara Betil Mungkin dengan Alat kelaminnya Atau dengan Uji coba Tes lab Sehingga Hasil Dari jantan Betina itu Lebih akurat Jadi Jadi kalau Bicara masalah Membedakan Kelamin Jantan Dan Betina Memang Saya tunggu Aja Nanti Dari pemirsa Sekalian Selama ini Memang hanya Secara Morfologi Saja Secara Fisik Saja Kita melihat Jantan Dan Betina Saya akan Bikinkan Video Yang lebih Detil Lagi Tentang Bagaimana Membedakan Jantan Dan Betina Secara Secara Vital Lebih Detil Lagi Saya akan Buatkan Itu Dan Sabar Nanti Kita lihat Alat Vitalnya Secara Detil Mana Jantan Mana Betina Sehingga Memang Secara Fisik Jantan Dan Betina Itu Kadang Hampir Sama Buat Orang Orang Yang Baru Mulai Kadang Bingung Hanya Orang Orang Tertentu Saja Yang Bisa Membedakan Pastinya Jantan Dan Betina Dan Ini Belum Pernah Ada Di Ulasan Ulasan Dimanapun Bahkan Di Dunia Sekalipun Belum Ada Yang Pernah Mengulas Apa Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Melihat Dari Sisi Morfologi Saja Cara Fisik Tetapi Lebih Melihat Secara Kelamin Itu Akan Lebih Akurat Sekali Tunggu Saja Videonya Nanti Pasti Saya Akan Tunjukkan Semuanya Pasti Ini Akan Lebih Enak Dan Kita Oh Ini Jantan Oh Ini Betina Sudah Mudah Karena Sabar Saya Akan Tunjukkan Di Episod Berikutnya Kemudian Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Sukito Ini Yang Ada Di Litar Salam Sukses Pak Suhandi Saya Selalu Mengikuti Channel Youtube Pak Suhandi Dan Sampai Hari Ini Saya Sudah Bisa Membudidayakan Ikan Gabus Tomijahan Yang Saya Dapatkan Dari Tangkapan Alam Sudah Ada Dua Induk Yang Bertelur Terima Kasih Pak Suhandi Atas Tutorial Dan Ilmu Budiday Yang Ada Di Channel Dunia Ikan Gabus Saat Ini Saya Baru Mengembangkan Kolam Pembesaran Untuk Benih Yang Saya Hasilkan Apakah Saya Bisa Bermitra Kepada Pak Suhandi Walaupun Bibiknya Tidak Mengambil Dari Tempatnya Pak Suhandi Terima Kasih Penjelasannya Pak Suhandi Jadi Disini Sistem Mitra Yang Kita Terapkan Disini Bapak Mengambil Benih Dari Sini Kemudian Nanti Dibesarkan Kemudian Nanti Baru Dijual Lagi Kembali Kesini Jadi Kemiteran Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Sini Seperti Itu Aturannya Kalau Misalkan Bapak Mengambil Benih Dari Alam Ya Atau Mengambil Induk Dari Alam Kemudian Bapak Berhasil Memredingkan Membudidayakan Itu Sifatnya Bebas Saja Tidak Ada Keikatan Apa Yang Jelas Kalau Misalkan Nanti Kita Membutuhkan Ikan Ya Seperti Bapak Ini Adalah Orang Yang Bisa Kita Hubungi Apabila Nanti Kita Mengalami Kekurangan Stok Ikan Jadi Kita Bisa Bekerjasama Tidak Menjadi Mitra Bapak Juga Boleh Berkonsultasi Kepada Kami Tapi Disitu Kita Tidak Ada Hubungan Kemitraan Dari Sisi Masalah Penjualan Seperti Oke Teman-teman Semua Yang Bisa Saya Jaf Hari Seperti Itu Sukses Untuk Teman-teman Semua Dan Hari Ini Semoga Ikan Gabus Yang Teman-teman Budi Dekan Bisa Sukses Bisa Berhasil Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Suandi Di Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh